Baik, saya berjalan perkuliahan untuk mata kuliah teknologi LAS pada minggu kelima belas ini, yang terakhir, dengan materi mengenai cacat pengelasan. Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai cacat metologi. Jadi, cacat pengelasan atau building effect pada jenisnya, cacat metologi sama yang sekarang saya jelaskan adalah cacat geometri. Cacat geometri, jadi yang pertama adalah mengenai kegahan sisa, residual stress. Nanti ada deformation. Nah, jadi cacat jualan ini dibagi dari dua pada dasarnya ya, yaitu residual stress atau kegahanan sisa dan deformation atau perubahan. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pengelasan yang penting untuk pengelasan itu akan menimbulkan proses pemanasan lokal. Ya, pemanasan dan penginan lokal. Karena pada waktu logam LAS, LAS, maka daerah yang mengelami pemanasan adalah daerah alur LAS, di mana logam LAS didepositkan di sini. Sehingga daerah ini akan memuai. Memuai sempat. Sedangkan di sini, kemudian pada waktu logam LAS ini mengalami penginan atau pembuan, ya maka dia dihin. Kemudian akan ditahan oleh logam LAS di samping-sampingnya. Sehingga, setelah pengelasan yang bisa dilakukan, maka timbulah yang namanya kegahanan sisa atau residual stress. Jadi, di sini pengelasan menimbulkan pemanasan lokal. Sehingga, waktu pemanasan lokal ini, maka terjadilah distribusi panas yang tidak merata. Alur LAS mengalami pemanasan yang tinggi, ya suhu yang tinggi, serangan base metal di kanan kirinya, itu relatif tidak tinggi sunginya, berada daerah alur LAS. Oleh karena itu, alur LAS itu mengalami komoen. Sedangkan, logam LAS di kanan kirinya relatif tetap, maksudnya mengalami komoen-komoen. Nah, gara-gara ada bagian yang mengalami komoen dan bertahan, ada bagian yang tidak komoen, maka bisa menimbulkan terjadinya tegangan sisa. Tegangan yang terjadi setelah proses pengelasan selesai dilakukan. Nah, ini adalah penjelasan secara serna mengenai bagaimana terjadinya tegangan sisa pada LAS. Nah, di gambar A ini, kita memiliki daerah A. Daerah A ini, anggap saja daerah base metal. Daerah ruka-ruka di kanan kiri, daerah alur LAS. Sedangkan daerah C, itu adalah daerah pada alur LAS. Jadi, daerah A ada lagi, kanan kiri ini daerah A, daerah C ada lagi, alur LAS ini. Pada waktu pengelasan berlangsung, maka daerah C ini akan mengalami kepanasan dan dia memueng. Digambarkan di gambar B ini, daerah C akibat pemueng, maka dia akan mengalami penaman kolum atau mengalami kepanjangan. Nah, masalahnya kepanjangan di daerah C ini akan ditahan oleh logam induk di kanan kiri. Jadi, seolah-olah daerah C ini mengalami pengajangan, tapi ditahan oleh kanan kirinya, jadi seolah-olah dia mengalami gaya tekan. Sedangkan, logam induk di kanan kiri, itu kan dia mengalami logam LAS yang menguat lagi. Jadi, seolah-olah dia tertarik oleh logam LAS daerah kiri. Jadi, jadinya begini, daerah C ini seolah-olah, seolah-olah mengalami tegangan tekan, melakukan tekan, sedangkan daerah A itu mengalami, seolah-olah mengalami tegangan, tarik. Pada waktu di panaskan. Kemudian, pada waktu logam LAS ini mulai dini, yang terjadi pada perempuan dan poek dini, terjadi sebaliknya. Daerah C, daerah K, daerah K, LAS ini akan menyusut, mengalami permedekan. Dan permedekan tadi akan ditahan oleh tekan, ikut di kanan kirinya. Jadi, seolah-olah pada waktu daerah C ini mengalami pendinginan, ya seolah-olah ditarik oleh daerah K. Sedangkan daerah K, seolah-olah mengalami gaya tekan, seperti itu. Daerah-olah ditarik oleh daerah C, jadi seperti itu. Nah, akibat adanya perbedaan gaya tekan dengan tarik pada daerah K, dan daerah K, di kanan kiri. Daerah yang jelas tadi, maka tindulah tegangan sisa yang bersifat tarik. Tegangan sisa yang bersepatahnya itu secara umum sangat merugikan atau dapat mengurangi kekuasaan dari suatu paklial Jadi kalian sudah tahu yang namanya diagram tegangan-tegangan Ini adalah diagram tegangan atau banyak negaya di dalam tegangan Pada diagram- diagram bajarakon yang namanya diagram tegangan atau seperti ini Jadi ada yield atau ultimate disini adalah breaking point Nah masalah yang dipulai adalah tegangan sisa setelah diunan itu selalu bersifat tegangan tarik Ini bersifat tegangan tarik Artinya apa? Logang setelah diunan di jalan kelas itu timbul tegangan sisa Katakanlah tegangan sisa jadi ambil segi Ini adalah tegangan sisa ya Tegangan sisa Tapi tarik, jadi ini tegangan sisa yang bersifat tarik Nah gara-gara tegangan sisa yang bersifat tarik di dalam otak kelas Yang namanya yield point dari maklial ini yang namanya ultimate and sustain dari maklial ini Semuanya mengalami penurunan gara-gara tegangan sisa yang bersifat tarik Oleh karena itu Di dalam proses pengelasan diusahakan bagaimana supaya tegangan sisa ini nul Sekecil mungkin Sekecil mungkin Sekecil mungkin Sekecil mungkin Jadi misalkan generasi Sekecil mungkin Karena apabila tegangan sisa itu sekecil mungkin Maka pengurahan terhadap ultimate and sustain strength dan yield strength itu akan menjadi lebih rendah Dan kalau bisa tegangan sisa itu dibikin bersifat kompresi atau sebab tekanan Yang namanya tekanan disini Ya tegangan bisa tekan kan Dibawahnya garis menuling Maka yang namanya tegangan yield itu bisa semakin besar Apabila tegangan sisa yang biasanya pada pengelasan itu bersifat tegangan ketahuan itu Ya tidak mungkin dilakukan karena tegangan sisa pada pengelasan itu bersifat tarik Makanya yang menjadi konsep daripada diri cina adalah bagaimana supaya tegangan sisa itu Ya meskipun ada di suatu kubung tamu nelas Dia tidak terlalu besar tekanan Tidak akan mengurangi tekanan Tidak akan mengurangi tekanan Tidak akan mengurangi tekanan terhadap kegangan yield atau kegangan alat ini Nah seperti itu Nah disini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tibulnya dengan sisa Ya faktor-faktor yang mempengaruhi tibulnya dengan sisa Yang pertama adalah Batas transformasi dan yield point dari suatu material Yang kedua adalah Suhu pemanasan tinggi Nah seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Apabila suatu material dipanaskan Dipanaskan Sama dengan suhu Pengelasan Harusnya 500 degrees Celcius Maka Terdapat perbedaan Perbedaan suhu atau delta T Perbedaan suhu adalah Daerah yang dipanaskan Punya daerah Bisometrical di kanan kiri punya atau teleوب Nah Oleh karena itu Apabila kita ingin mengurangi besar kegantan sel yang kemudian muncul di sambungan last maka gimana caranya Sekarang delta air itu dibikin sedikit mungkin antara apa, antara delta delta dan bagian yang tidak dilahirkan Caranya salah satunya dengan melakukan pre-heat, melakukan pre-heat, pemanasan dilakukan sebelum pemanasan Kemudian faktor lain yang mengaruh kegantan selanjutnya adalah laju kegingan Laju kegingan makin cepat maka tegara desain yang terjadi makin besar Penahanan, penahanan ini berhubungan dengan desain konstruksi sambungan last atau berhubungan dengan Kalau di aplikasi itu ada yang namanya last kancing atau tag building Tag building, nah tag building atau pemasangan stopper Itu bisa menimbulkan tegangan kisah yang tinggi apabila terlalu sering Terlalu sering di laparet atau jaraknya terlalu jaraknya terlalu dekat satu sama lain Kemudian penahanan berarti ya perhitung yang tadi dibatuh untuk menurunkan delta T antara daerah yang dilahirkan dengan daerah di kanan kiri aluas Nah ini adalah faktor-faktor yang mengaruhi besarnya atau tidurnya tegangan sisa Oke Ini HIPPOIN disini ya, HIPPOIN ini ya Semakin HIPPOIN maka terlalu pengaruh tegangan sisa terhadap suatu material dapat dianggap semakin icin Kalau HIPPOIN tidak maka tegangan sisa Ini HIPPOIN disini ya Maka secara umum maka HIPPOIN ini akan bisa membuat diri rendah akibat T antara daerah sisa yang berusaha tegangan tarik Nah disini ada cara-cara yang dipakai untuk mengurangi tegangan sisa PINING PINING itu adalah pemukulan pada CAPING Jadi CAPING dikukul pakai PALU PALU INING Biasanya ini dilakukan pada waktu WELKER Selesai pengelas ya Untuk membersihkan SELEK Jadi proses pengelasan yang menghasilkan SELEK itu antara SMAW, FCAW, kemudian S-AW Biasanya setelah pengelasan selesai dilakukan WELKER Itu melakukan pemikulan pembersihan, pembersihan SELEK Pemukulan ini secara tidak sengaja Itu dapat menurunkan tegangan sisa Yang tadinya warangnya merah Bisa berubah jadi hijau Atau bisa berubah jadi biru Jadi tegangan sisa jadi turun menin Jangan PINING PINING itu Ya kalau secara tidak sengaja Bisa menghasilkan SELEK Setelah pengelasan Kemudian mengelas dari daerah yang bebas Jadi jangan sampai mengelas dari daerah yang tertahan Daerah yang ada stopernya Kemudian memperbaiki pisen sambungan Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki Ditipu Misalkan tadinya sambungan bentuk V Seperti V Lalu dibikin menjadi X Seperti itu Karena makin itu itu Maka perbedaan suhu Antara piece metal dan metal Itu semakin kecil Dan Ya tegangan sisa Bisa dikurang Mengurangi metal deposit Nah ini bisa saya jelaskan di Pelajaran teknologi last Jadi Jadi Pada pengelasan yang Menggunakan alur V Ini tebal sama seperti ini V Ini tebal sama seperti ini Ini pakai X Dengan suhutnya yang sama Katakanlah suhutnya adalah hal-hal Maka Volume-volumen di Volume-volumen di Alur yang bentuk V Kita akan dua kali Dari yang sini Volume-volumenya Volume-volumen pertama dan ini Ini dua kali ya Jadi volume 16 yang terposit di alur V Sama dengan dua kali Volume-volumen yang terposit di alur Nah, dengan mengurangi deposit dan metal, maka kita bisa mengurangi input ya, sehingga nanti akan dapat mengurangi dengan sisa. Lalu melakukan pengelasan dengan hutan pengelasan yang kita lakukan, hutan pengelasan. Ini adalah hutan pengelasan, jadi hutan pengelasan itu adalah hutan maju, hutan langsung maju. Kemudian mundur, mundur berarti kelas dari sini, satu, dua, tiga, empat, dan selanjutnya. Kemudian melakukan simetri, satu, dua, tiga, empat, satu ya, dua, tiga, empat, simetri. Atau begini, satu, dua, tiga, empat, jadi tidak berapa, tidak berurutan, tidak satu, dua, tiga, empat, begitu ya, bukan. Urutan poncak ya, urutan poncak, satu, dua yang mirip dengan urutan simetri. Satu, dua, tiga, empat, ya, jadi urutan poncak sama urutan simetri, itu mirip. Jadi ada urutan maju, urutan mundur ya, mundur begini. Ini urutan simetri dari sini dulu, sini, ini, baru sini ya. Bukan loncat, dari sini, loncat sini, dari sini, loncat sini, loncat sini, terus ini. Nah, ini adalah urutan-urutan pengelasan yang dapat dipakai untuk mengurangi perjalanan sisa. Jadi ada, jadi kalau urutannya tebal, maka urutannya ini dipusir, 2 metarnya bisa beberapa pas, beberapa layer, bisa urutan lapis banyak, urutan pas kabel, atau urutan blok. Ini, urutan mundur, satu, dua, tiga, empat, ini urutan blok ya. Jadi bawa sini dibeli dulu, terus ini, nah oke, terus ini bilas, bertahap, nanti terakhir-akhir, bagaimananya sini, atau kaskade, S.K. S.K ini beratauan dulu, terus ini, dan selesai sampai semuanya terisi oleh logam kelas. Nah, jadi urutan pengelasan ini, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi hit input, yang dapat mengurangi tegangan, sisa, tegangan sisa akan berhubungan dengan depor masi, ya. Kemudian pilih gambar yang lainnya, ya, gambar yang lainnya bisa ren, kemudian ini ada sambungan putus-putus, biar yang dipakai di hampal itu di, apa namanya, stifler, di penegar setak memanjang, ya, di dalam ruangannya itu adalah toson, atau point tank, ya, point tank itu, stifler, atau frame di situ, ya, dirilas dengan cara putus-putus. Putus-putusnya bisa, seperti ini, ya, C, atau stature, stature, itu selang seling. Ya, selang seling. Kemudian, WP di sini bisa mengurangi, boleh diformasi, karena apa? Karena volume gambas di bagian atas ini banyak, sehingga padaku menyusut, maka dia akan menarik di sementara di bagian atas ini, sehingga terjadi deformasi yang ulang, seperti ini. Nah, untuk menghilangkan terjadi deformasi seperti ini, maka digunakan alur, sehingga padaku, sehingga penyusutan antara bagian bawah, dan atas itu seimbang, sehingga deformasi akan mendapat di, kurangnya terdapat dimilangkan. Nah, berikutnya adalah masalah deformasi. Jadi, sudah saya jelasin tadi, masalah tegangan sisa. Jadi, kalau kita ingin mengetahui seberapa besar tegangan sisa pada suatu sambungan las, maka perhitungannya dapat dilakukan seorang ponikel, ya. Dengan seorang ponikel, menggunakan software, atau bisa juga menggunakan eksperimen. Menggunakan eksperimen itu bisa dapat menggunakan yang namanya string gauge, ya, dipasang ke bawah daerah di alur las. Lalu kita lihat besarnya tegangan sisa, sebelum pengelasan dan sesudah pengelasan. Jadi, kita bisa menggunakan perhitungan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan perhitung, yang kedua adalah dengan menggunakan eksperimental. Memakai string gauge. Untuk informasi, saya akan jelaskan sebentar lagi. kemudian tergantung bzw jawab dan sungguh jang 같ontrol apun kawang huasa. Terima kasih.